Intro Kabar duka akibat pandemi COVID-19 dialami lagi oleh jajaran pemerintah Kota Samarinda Salah seorang pejabatnya berinisial MCM yang sehari-hari bertugas di bidang perencanaan Bapenda Kota Samarinda meninggal dunia setelah dinyatakan probable terinfeksi virus corona Berikut informasinya Beginilah suasana pelepasan jenajah pejabat di Bapenda Kota Samarinda Setelah dinyatakan meninggal dunia pihak keluarga maupun rekan-rekannya harus merelakan jenajah dimakamkan dengan cara protokol COVID-19 Pejabat dengan inisial MCM diumumkan meninggal dunia dalam status probable COVID-19 Kabar duka untuk pemerintah Kota Samarinda khususnya badan pendapatan daerah Kota Samarinda telah kehilangan abdi negara telah berpulang ke Ramatullah sahabat, teman, rekan kerja kita bersama yaitu Bapak Haji Muhammad Khalid Mahbud bin Ahmad Fauji hari Jumat pukul 12.30 WIB Ba'dha So'at Jumat di Samarinda Almarhum lahir di Kota Pekalonga tanggal 1 Februari 1972 tepatnya 48 tahun 8 bulan lalu dengan meninggalkan istri bernama Hajah Agustina dan seorang anak bernama Ardila semasa hidupnya beliau mengabdikan diri ke pemerintah Kota Samarinda dimulai satu dari dinas pasar yang kedua di bagian perlengkapan Sekretariat Kota ketiga di PDE Sekretariat Kota Samarinda keempat di LPSE Kota Samarinda kelima di Disko Bimpo keenam kasih dibadan pendapatan Kota Samarinda tujuh kepala bidang perencanaan dibadan pendapatan pejabat yang bekerja di Bapenda Kota Samarinda masuk rumah sakit sejak 15 Oktober lalu hasil diagnosa ditemukan ada pneumonia dan hematemesis masif kondisinya kemudian memburuk sampai meninggal dunia pukul 12.05 waktu Indonesia Tengah tanggal 16 Oktober bagi pemerintah Kota Samarinda suasana duka ini bukan pertama kalinya bulan Juli lalu seorang staf Sekretariat Kota Samarinda perempuan berusia 46 tahun juga dimakamkan dengan protokol kesehatan kemudian lurah Mugirejo Sumadi 55 tahun yang juga dikubur dengan protokol COVID-19 di pemakaman khusus Rayu Tanah Merah catatan dari tim penanganan COVID-19 Kota Samarinda sampai 16 Oktober 2020 sudah 215 jenajah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 tim Kaltim TV melaporkan Demikian Kaltim update kali ini informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv channel Youtube dan fanpage Facebook Kaltim TV Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahmau bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!